Sebuah mobil minibus Senin lalu ludus terbakar sesaat setelah mengisi BBM di SPBU di Cianjur. Pemilik mobil mendarita luka bakar ringan akibat kejadian tersebut. Rekaman video amatir warga menunjukkan kobaran api yang melahap sebuah mobil minibus di pelataran sebuah SPBU di kampung Kandang Sapi, Desa Sindang Asi, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, Senin petang. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Petugas yang menerjunkan lima unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan tidak menjalar kebangunan SPBU. Itu hampir kena SPBU-nya sendiri sebenarnya? Mungkin kalau misalnya tidak buru-buru hampir kena api. Atau apa-apa kena gue? Ada korban? Tidak ada korban. Seberapa person yang diterjunkan? Kurang lebih kurunkan tiga unit dari MAPA 1 ya. Menurut pemilik mobil, saat kejadian ia baru saja selesai mengisi BBM. Api tiba-tiba saja berkobar dari bawah jok pengemudi saat ia menghidupkan mesin mobil. Korban yang sempat tersambar api hingga menderita luka bakar ringan langsung meloncat keluar, tak sempat menyelamatkan ponsel dan dompet beserta isinya. Mesin mati, bisa sudah itu mau jauh-jalan, habis ngisi, stator, bos keluar. Oh, dari bawah jok, dari bawah jok, langsung ini. Langsung bapak keluar? Iya. Dari rotak, kayaknya rotak. Itu setelah isi bensin, Pak? Iya. Jadi ada konsernya atau apa, Pak? Iya, kayaknya. Dugaan kuat kebakaran terjadi akibat hubungan pendek pada sistem kelistrikan mobil. Setelah api berhasil dipadamkan, bangkai mobil yang hangus terbakar ditarik keluar dari SBBU. Ranggara Gozali melaporkan dari Jianjil.